Intro PT. Angkasapura 1 Persiro Bandara Ikusti Ngurah Rai Bali menggelar penutupan puskesmas keliling posyandu 2019 di Balai Banjar, Dangin Lebak, Desa Singa Kerta, Kecamatan Ubud. Kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR berupa pelayanan kesehatan tersebut diikuti antusias puluhan balita dan ibu hamil di desa setempat. Corporate Social Responsibility Section Head Taufan Yudistira mewakili Jenderal Manager Bandara Ikusti Ngurah Rai Bali mengatakan sebagai perusahaan yang bernaung di bawah Kementerian BUMN, PT. Angkasapura 1 Persiro bertahun jawab secara moral maupun material untuk terus serta dalam menyusahkan program pemerintah yaitu mengurangi jumlah balita stunting atau gisi buruk. Melalui program perusahaan dalam wujud Corporate Social Responsibility CSR, FIKE bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar untuk menyalurkan bantuan berupa pemberian makanan tambahan kepada balita stunting dan ibu hamil. Diharapkan CSR yang disalurkan melalui kegiatan puskesmas keliling dan posyandu ini dapat membantu pertemuan balita dalam kondisi kurang gisi sehingga mereka dapat berkembang normal seperti balita lainnya. Pemberian CSR ini memang kewajiban dari kami BUMN untuk melaksanakan program Corporate Social Responsibility. Pemilihan kami terhadap Kabupaten Gianyar ini khusus umumnya memang daerah ini memang stuntingnya masih tinggi tapi kemudian dengan riset selanjutnya juga sudah mulai menurun. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, Anagung Gede Suputra mengatakan bekerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar dan PT Angkasa Pura 1 Bandara Igus Tinggurah Rai sudah dilakukan sejak 2018 dan berlanjut tahun ini yang menyasar sejumlah desa dengan lokus stunting di Kabupaten Gianyar. pihak yang berharap kegiatan ini dapat semakin ditingkatkan dan dapat menggugah peran serta pihak swasta lainnya untuk membantu balita kurang gisi dan pemulihan ibu hamil di Kabupaten Gianyar. Sudah tentunya peran swasta dalam hal ini sudah dilakukan oleh PT Angkasa Pura 1 kerjasama dengan kita selama 3 bulan memberikan waduhan BNT alat-alat tanah persana kerjasama ini perlu dilakukan dengan upaya sektor swasta lainnya sehingga tidak hanya masak pura saja termasuk juga pemerintah swasta dan masyarakat. Warga masyarakat khususnya ibu-ibu mengakui bantuan yang diberikan sangat membantu dalam upaya mengetahui baik buruknya pertumbuhan dan pengembangan balita. Mereka berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Biar lebih baik, biar lebih terus melakukan rencana kayak gini biar tahu perkembangan anak gimana, pertumbuhan anak bagaimana bagus atau tidak. Diketahui pelaksanaan program CSR PT Angkasa Pura 1 Bandara I Gusti Murarai melalui kegiatan puskesmas keliling dan posyandu tahun ini sudah dimulai pada September 2019 dengan mengambil lokasi di 8 desa, 24 banjar di Kabupaten Gianyar. Di seluruh lokasi tersebut, 1.761 bantuan paket telah diserahkan untuk balitan dan ibu amil kurang gizi serta penyuluhan.